Oke, kembali saya membuka tutorial menyambungkan handphone ke layar laptop. Oke, pertama-tama kita menyalakan komputer, kita masuk ke connection, ini kita klik, akan tampil seperti ini. Dan di sini klik start now di dalam hape kita. Oke, setelah saya mengklik apply, dia akan muncul seperti yang ada di hape saya, akan tampil di layar laptop. Kok bisa? Seperti ini. Nah, saya ajarkan, kita mulai aja langsung ke pengaturannya ya. Pertama-tama kita masuk ke dalam pengaturan di dalam handphone. Oke, kita masuk ke pengaturan, kita pilih pengaturan. Setelah di dalam pengaturan, kita pilih yang paling bawah tentang ponsel. Oke, setelah muncul tentang ponsel, kita pilih informasi perangkat lunak. Oke, selesai di informasi perangkat lunak, kita masuk ke nomor versi, kita klik 3-5 kali. Nah, di hape saya muncul pesan tidak perlu, mode pengembang sudah diaktifkan. Kalau di hape saya, nah, kalau di hape kalian nanti pesannya beda. Versi mode pengembang telah diaktifkan. Kalau sudah, kita kembali. Maka akan tampil di bawah tentang ponsel ini yang paling bawah, yaitu pilihan pengembang. Kita cari yang tulisnya debugging. Debug. Kita cari tulisnya debugging. Debugging USB. Oke. Itu belum aktif. Harus dipilih ke kanan. Diaktifkan ke kanan. Saya tidak klik ke kiri, nanti terputus nanti tutorialnya. Oke, klik ke kanan. Proses debug derkabel pun di geser ke kanan. Diaktifkan. Apabila sudah selesai yang dua ini. Ya, di geser ke kanan. Apabila sudah selesai, artinya settingan di dalam handphone sudah selesai. Ketiga, secara ketiga adalah menyambungkan kabel USB handphone yang di handphone ke colokan USB laptop. Apabila sudah selesai semua, settingan di dalam handphone, kita masuk ke dalam Play Store. Oke, di dalam Play Store ketik saja A Power Mirror. Itu di install. Karena saya sudah di install, tulisannya buka. Maka saya klik buka. Oke. Tampilannya seperti ini. Di sini saya, kalau saya klik disconnect. Disconnect berarti hubungan antara handphone dan laptop terputus. Tapi ini saya tidak akan disconnect. Begitu ya. Caranya mudah sekali. Artinya sudah terinstall di handphone kita. A Power Mirror ini harus disamakan dengan menginstallnya juga di laptop dengan nama yang sama, A Power Mirror. Kalau kita menghubungkan kamera handphone terhubung ke laptop, video sebelumnya saya sudah jelaskan, menggunakan yang namanya DroidCam. Di dalam handphone-nya di install di DroidCam lewat Play Store. Di laptop-nya di install juga namanya DroidCam. Maka kamera handphone menjadi webcam. Di dalam aplikasi penggunaan di laptop-nya menjadi webcam. Yaitu menggunakan namanya DroidCam. Nah, kalau yang ini kita menampilkan layar handphone ke dalam laptop seperti yang saya punya ini. Aplikasinya adalah Power Mirror. Sama dengan halnya kamera tadi, yaitu DroidCam dengan menginstallnya di handphone dan menginstallnya di laptop. Berarti untuk menampilkan layar handphone ke dalam laptop serupa dan sama. Dengan merek yang sama, A Power Mirror di install di handphone dan di laptop-nya juga di install A Power Mirror. Jelas ya? Oke, kita masuk ke dalam Google. Kita cari. Nanti saya kasih deskripsi. Sebenarnya ketik di mbah Google juga bakal muncul. Kalau kita ketik A Power Shop. Seperti itu ya. Tinggal kita, sebentarnya kita mau cari di Google Chrome. Ya, betul saya pakai Google Chrome jadi bisa cepat ya. Ini saya perbesar caranya. Oke, pertama-tama di dalam komputer kita, wajib. Wajib, saya minimize dulu biar kelihatan. Wajib menginstall universal. Universal ADB driver. Yaitu tujuannya adalah kita mau aplikasi visor, mau aplikasi, banyak aplikasi-aplikasi yang menampilkan handphone ke laptop. Jadi saran saya untuk Android The Book. The Book. Yang tadi handphone kita Android The Book-nya sudah diaktifkan. Maka kita wajib untuk Windows, Windows memasang universal ADB driver-nya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya dan menginstallnya. Silahkan di download. Nanti saya kasih di link deskripsi YouTube. Setelah selesai di sini, kita masuk ke dalam A Power Shop. Nah, begitu juga nanti link download-nya A Power Shop ini. Ini website resminya ya. Website resminya. A Power Shop. Oke. Nanti saya kasih link ini download-nya ya. Nanti ada. Saya kasih. Begitu juga seperti ini. Link-nya resmi ya. A Power Shop-nya ini tampilannya. Menghubungkan. Allow USB Debugging. The Book. Allow USB Debug. Artinya di sini di handphone kita nanti diaktifkan dulu. Kan tadi sudah saya ajarkan, contohkan. Ya. Ini untuk Android. Oke. Hasil tampilannya nanti akan seperti yang di tadi saya contohkan ini barusan. Ya. Kalau sudah selesai nanti tinggal masuk ke dalam paling sini. Laptopnya itu tinggal net connection. Ya. Connection. Begitu ya. Itu. Nah. Sudah tampil muncul. Simple dan sangat mudah. Tidak sulit. Dan keunggulannya adalah di sini bisa merekam. Ya. Ini bisa screenshot. Ya. Bisa screenshot. Bisa merekam. Dan untuk versi ingin full. Ini versi pro. Ya. Itu saja dari saya. Dan ini sangat berguna sekali. Umpamanya saya buka whatsapp. Langsung dari laptop sini bisa. Ya. Saya buka whatsapp dari sini. Handphone-nya saya taruh di lemari. Handphone-nya taruh di lemari. Saya buka dari sini saja bisa. Gitu. Kalau handphone-nya ketinggalan di gudang. Di kunci. Gudangnya. Saya masih bisa buka di laptop. Begitu ya. Masih bisa. Buka. Ini status bisa. Buka dari laptop. Jadi walaupun handphone-nya. Ketinggalan di gudang terpunci. Atau ketinggalan di taksi. Masih bisa kita akses. Kita buka di laptop. Itu saja dari saya. Cara. Untuk. Cuman ya itu saya bilang tadi ya. Di aplikasi ini. Pada saat kita memulai. Memulai. Konek. Dia meminta itu. Star. Dari HP-nya. Seperti itu. Meminta. Star dari HP-nya. Berarti kita. Star kan dulu di handphone-nya. Sudah bisa. Sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Dan gampang. Yaitu. Dengan menggunakan. Aplikasi. A power mirror. Oke. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Dan bisa memberikan pengajaran tutorial ini berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.